Hai semua, ketemu lagi di dapur Mama Rizky Nah, kali ini aku akan membuat kue yang lagi viral Pantesan viral karena rasanya enak, kelembut, modalnya ekonomis Hanya menggunakan satu telur, tapi hasilnya super banyak Yang ingin tahu resep dan cara buatnya, ikutin terus sampai habis ya Pertama-tama siapkan wadah, masukkan 100 gram gula pasir 1 sendok bakar margarin 1.4 sendok teh garam Kemudian tambahkan 1 butir telur utuh, pastikan kalau telurnya sudah suhu ruang Nah, sekarang ini kita kocok aja menggunakan balon uskar Hingga gulanya larut dan juga tercampur rata Jadi video kali ini tuh gampang banget tanpa menggunakan mixer ya Nah, kalau udah rata dan gulanya udah larut, kemudian tuangkan 250 ml santan Untuk santannya disini aku gunakan dari satu bungkus santan instan ukuran 65 ml Dan kemudian ditambahkan air sampai volumenya 250 ml Dimasukkan secara bertahap dan terus diaduk-aduk hingga rata Untuk bahan berikutnya kita tambahkan 300 gram tepung terigu Yang sebelumnya diayak terlebih dahulu seperti ini Untuk tepungnya disini aku gunakan tepung terigu protein sedang Nah, diayak agar teksturnya lebih halus, tidak ada yang bergerindil maupun tidak ada yang menggumpal Masukkan secara bertahap dan kita aduk-aduk kembali menggunakan whisker hingga rata Untuk tepung terigunya disini aku masukkan dua tahap Yang terakhir ini kita masukkan semuanya dan aduk-aduk kembali Jangan lupa tambahkan satu bungkus kental manis putih Disini teman-teman bisa menggunakan merk apa aja ya Tergantung selera Nah, sekarang kita aduk-aduk kembali Setelah adonannya rata seperti ini Tambahkan satu sendok teh ragi instan Disini aku menggunakan permifan Nah, sekarang kita aduk secara perlahan sampai rata Kalau udah tercampur rata, lalu tambahkan pewarna kuning secukupnya aja Disini teman-teman bebas banget sampai warnanya sesuai dengan yang diinginkan Sekarang kita aduk kembali hingga rata Nah, untuk tekstur adonannya kurang lebih seperti ini Sekarang kita lanjutkan aduk manual menggunakan spatula Untuk memastikan kalau semua bahannya udah rata Nah, kalau udah rata seperti ini Selanjutnya siapkan cup Lalu kita masukkan adonan Nah, masukkannya setengah cupnya aja ya teman-teman Karena nanti juga adonannya akan mengembang Jadi biar nanti hasilnya gak terlalu penuh Atau jadi meleber kemana-mana Nah, cukup kita masukkan setengah cup aja seperti ini Aku akan lanjutkan terlebih dahulu sampai selesai Terima kasih telah menonton! Setelah selesai dimasukkan ke dalam cup Kemudian tutup dan diamkan selama 50 menit Nah, setelah didiamkan selama 50 menit Seperti ini hasilnya Kemudian kita buka Lalu tinggal diberikan topping sesuai selera Untuk toppingnya disini aku pakai kismis dan juga keju cedar yang udah diparut Opsional ya Kalau misalkan bunda semua di rumah pengen pakai mese ceres, coko chips itu boleh banget Nah, sekarang aku masukkan keju cedar yang sudah diparut seperti ini Lakukan sampai selesai Nah, ini udah selesai ya semuanya dan siap untuk dikukus Untuk kukusannya pastikan kalau udah dipanaskan terlebih dahulu sampai mendidih Disini aku gunakan kelakat Kalau misalkan teman-teman semuanya gunakan kukusan yang biasa Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain ya Agar nanti airnya tidak menetes ke dalam adonan Nah, sekarang kita masukkan satu persatu cup yang berisi adonan ke dalam kukusan Kemudian tutup dan kita kukus kurang lebih selama 30 menit Menggunakan api sedang cendur kecil atau sampai mateng Setelah 30 menit dikukus seperti ini hasilnya Kemudian buka dan ini bisa langsung kita keluarkan satu persatu dari kukusan Setelah itu tinggal tunggu sampai dingin ya Kue viral yang cantiknya udah jadi nih bun Seperti ini hasilnya Ini hasilnya tuh banyak banget Warnanya juga super cantik Langsung aja mau aku cobain Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah enak banget Lembut dan rasanya tuh bikin nagih Pokoknya teman-teman harus coba di rumah ya Sekian video kali ini Makasih udah nonton Jangan lupa like, komen, share, and subscribe